Pagi, Menteri Agama tiba di Mekah. Bersama robongan Amirul Hajj, Menteri Agama Lukman Hakim menjalani tawaf dan sa'i di Masjidil Haram. Lukman juga memantau jemaah calon haji Indonesia yang sedang beribadah di sana. Prosesi haji tahun ini dinilai lancar dan belum ada hambatan yang berarti. Secara keseluruhan, pesawat datang sesuai dengan rencana. Ya kalau ada keterlambatan itu hitungannya masih bisa ditolerir. Lalu juga kemudian pemondokan Alhamdulillah, sebagian besar jemaah merasa nyaman. Menteri Agama menghimbau para calon haji Indonesia tidak memaksakan diri dalam ibadah. Mereka diharapkan untuk dapat menjaga kesehatan dan stamina mereka untuk wukuf di Arafah nanti. Hingga Senin malam sudah 155 ribu jemaah calon haji Indonesia atau sudah 99 persen dari kuota calon haji Indonesia bergabung dengan jemaah dari berbagai negara di Tanah Suci.